Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini video kelima di video kelima ini kita akan belajar bagaimana kita mengidentifikasi apabila ada data yang missing atau tidak di data set kita teman teman sekalian kalian mungkin nanti suatu saat akan menemui data set yang nilainya itu titik ya bukan 0 tapi titik ya setata akan mengidentifikasi itu sebagai missing values ya kalau ada observasi dimana di salah satu variable atau beberapa variable nilainya titik itu artinya adalah missing values missing values ini berbeda dengan 0 setata akan memperlakukan missing values sebagai bilangan positif tak berhingga tentu saja kalau kalian memiliki data seperti ini dan kemudian kalian paksakan untuk dimasukkan dalam perhitungan maka itu akan berdampak pada perhitungan kalian sebelum melakukan analisis pastikan kalian mengidentifikasi apakah ada missing value di data set kalian nah di kesempatan kali ini kali saya akan menggunakan data set yang sudah ada di setata yang namanya auto kita akan coba kita clear dulu tapi sebelumnya tadi saya sudah tutup dulu ya sesi sebelumnya terutama di bagian log file saya sudah tutup log file nya dengan komen seperti ini sesuai dengan apa yang sudah saya contohkan di video sebelumnya jadi saya akan mulai lagi dengan komen clear dan kemudian saya akan menggunakan data set auto ya kita bisa lihat ini sudah terupload data set nya kita akan coba cek ya cek di data set nya ya komen browse atau br ya kita langsung bisa menemukan ada satu observasi di variable rep 78 di observasi nomor 3 yang nilainya titik ya seperti ini ya kalau datanya banyak kalian gak mungkin kan cari satu persatu ya jadi kita ada cara yang praktis untuk mengidentifikasi ada berapa missing values di data set kita langkah pertama kita akan melakukan yang namanya summarize jadi summarize ini memerintakan setata untuk menampilkan ringkasan statistik data set yang kita miliki kita langsung saja execute summarize atau sebenarnya kalian bisa singkat menjadi sum kita akan execute bisa dilihat variable yang ada di data set kita ada berapa variable lihat disini ada 12 variable observasinya ada 74 perhatikan disini kenapa tidak semua variable observasinya 74 misalnya nih variable make observasinya cuma 0 masa observasi ada 0 padahal variable make itu ada lho begitu juga dengan rep 78 ya observasinya cuma 69 sementara teman-temannya yang lain teman-temannya yang lain observasinya ada 74 kenapa berarti ada 6 kurangnya ya dan 6 oke kemudian informasi lain seperti nilai rata rata atau min standar deviasi nilai minimum dan maksimum ada juga disini cuma yang ini nanti akan kita belajar di berikutnya kita akan fokus dulu untuk mencari tahu kenapa observasi dari 2 variable ini make dan rep 78 itu tidak 74 kita balik ke data editor ya perhatikan bahwa variable make ini isinya warnanya merah jadi kalau isinya warna merah itu artinya ini bukan angka dan kalau bukan angka kita tidak bisa melakukan operasi matematika ataupun menampilkan statistika terbentuk dari variable ini so makanya disini tidak tampil ya observasinya no padahal sebenarnya ada tuh banyak ya jadi kita harus menggunakan comment line untuk variable yang tipenya string ya lihat disini ya untuk variable make ya tipenya string ya str string 18 maksudnya 18 karakter oke nah variable rep 78 jumlah observasinya hanya 69 berarti kurang 6 dibandingkan variable yang lain ya walaupun dia variablenya tipenya angka cuma disini ada kurangnya kok cuma 69 so kita akan gunakan comment miss table spasi summarize ya jadi summarize ini khususus untuk menampilkan missing data jika kita execute comment ini dia akan menampilkan variable apa saja yang memiliki missing values ya disini ada variable rep 78 ya observasi yang missing itu ada 5 ya sorry tadi saya bilangnya 6 ya missing nya 5 ya jadi observasi yang sama sama dengan titik sama dengan missing itu ada 5 observasi yang melebih dari missing itu tidak ada ya ini tidak ada kan observasi yang kurang dari missing itu ada 69 ya unique values nya ada 5 minimum 1 dan maksimal 5 jadi kita tahu bahwa di variable rep seperti itu ada 5 missing values ya dan kita ingin tahu ya di tab sorry di rep 78 itu mana aja yang masing carinya adalah dengan menggunakan comment tab tabulate ya kepanjangannya seperti ini cuma kita simpan saja menjadi tab rep 73 dan kita gunakan opsi miss atau missing ya kita cek kita jalankan tuh ya di repair record itu berupa variable kategori kategori 1 2 3 4 dan 5 harusnya cuma sampai 5 ternyata ada variable yang missing disini ya yang missing disini frekuensinya 5 yang itu equivalent 6,76% dari data set atau total observasi yang kita miliki nah kita ingin mengetahui juga observasi mana saja yang missing caranya menampilkan adalah dengan list rep 78 jika rep 78 sama dengan titik nah ini perhatikan ya teman-teman jadi 2 tanda sama dengan ini beda dengan yang 1 sama dengan di atas kita ketika menggunakan command gen atau generate untuk menciptakan variable id disana tanda sama dengannya cuma 1 sepandangkan disini tanda sama dengannya ada 2 ini dibacanya adalah di variable rep 78 tolong temukan variable yang nilainya sama dengan titik oke dan ini digunakan biasanya setelah didahului dengan kondisi seperti ini if ini saya akan tampilkan variable rep 78 yang isinya missing ya tuh ya perhatikan disini ini adalah nomor observasinya stata jadi nomor yang ini ya nomor yang paling kiri nih ya yang selnya warna abu-abu misalnya nih di observasi nomor 3 tuh missing kemudian kemudian observasi nomor 7 missing juga dan seterusnya oke kalian juga bisa melihat secara spesifik di data editor di variable rep seperti it dan varian missing dengan cara ketik comment close spasi diikuti variable yang ingin kalian temukan yang nilainya missing seperti ini otomatis data editornya itu hanya akan menampilkan observasi yang nilainya missing untuk variable 78 rep 78 kalian juga bisa menggunakan comment ini browse spasi rep 78 in 1 garis beri sepulang artinya kalian ingin menampilkan data editor untuk menampilkan variable rep 78 untuk observasi nomor 1 sampai dengan observasi nomor 10 kita klik seperti ini yang muncul hanya observasi nomor 1 sampai nomor 10 dan hanya untuk variable rep 78 terus data yang tadi hilang atau enggak pak enggak kalian bisa tampilkan lagi seperti ini browse atau bl juga boleh ini masalah menampilkan saja oke nah apa dampaknya jika kita tidak memperhatikan missing value dalam analisis status tiga kita ya masih menggunakan data set yang sama kita akan lihat tab private 78 miss ya lihat ini mengulangi tadi yang di atas yang missing ada 5 kemudian kita akan summarize price if rep 78 lebih dari atau sama dengan 5 ya jadi ini memerintahkan data untuk melakukan summary data price data harga jika kak variable rep 78 itu nilainya lebih dari 5 ya kita jalankan ctrl d nah lihat tuh observasinya ada 16 ya padahal kategori yang paling tinggi dari rep 78 itu adalah 5 ya ini kategori yang paling tinggi ada 5 tapi yang missing jadi ikut kehitung ya jadi kalau di jumlahkan 11 tambah 5 jadi 16 padahal seharusnya tidak ada variable rep 78 yang nilai kategorinya lebih dari 5 oke nah oleh karena itu biar lebih akurat ya karena kita sudah tahu di rep 78 itu ada nilai yang missing maka kita akan modifikasi common sum ini menjadi seperti ini sum price ya if rep 78 lebih dari 5 lebih atau sama dengan 5 jadi menulis lebih atau sama dengan 5 itu seperti ini caranya di stata sum spasi price ya jadi saya ingin menampilkan summary dari variable price jika nilai rep 78 itu lebih dari sama dengan 5 dan nah ini adalah kondisi jadi bisa dan bisa juga atau kalau atau tandanya seperti ini kalau dan tandanya seperti ini rep 78 tidak sama dengan itu dengan garis pentung seperti tanda seru dan diikuti dengan sama dengan itu artinya tidak sama dengan jadi menampilkan data harga untuk rep 78 yang lebih dari sama dengan 5 dan sekaligus tidak sama dengan missing kita coba ya tuh dia akan menampilkan yang lebih dari sama dengan 5 yang mana tidak adalah yang lebih dari 5 dan yang kategori 5 jumlahnya cuma ada 11 jadi yang ini sudah tidak ikut dihitung ya sehingga nilainya akan berbeda dari yang ini dimana yang misi masuk ke itu sehingga observasinya ada 16 dari 11 tambah 5 tuh minnya 6074 disini minnya sudah 5913 jadi ini yang lebih tepat ya nah solusi untuk dalam tanda kutip mengakali missing values adalah dengan cara memberikan kode khusus bagi observasi yang nilainya missing ya misalnya tadi di rep 78 itu kategorinya cuma 1 2 3 4 dan 5 jadi yang kategorinya missing tadi yang nilainya titik akan kita kasih nilai bukan 6 tapi suatu nilai yang ekstrim misalnya nilainya adalah 99 oke caranya adalah seperti ini ya kita cek dulu tuh ya kita akan ubah yang ini ini dan juga variable rep 78 yang nilainya missing ya caranya adalah MVN code ya untuk semua variable jadi asterisk ini artinya untuk semua variable ya MV99 ya kita coba cek ya lihat nilainya berubah menjadi negatif 99 ya pokoknya nilai ekstrim aja ya kalau kita kembalikan lagi ke asalnya biar nilainya apa namanya balik lagi kita coba di segit yang ini nah dia akan balik lagi ke missing ya kalau bedanya adalah disini encode disini adalah decode ya oke nah itu salah satu cara untuk mengakali artinya mengakali itu adalah agar kita lebih mudah menggantikan dedikasi variable yang nilainya missing sehingga tidak lagi missing cuma dia tidak ikut dalam hitungan yang sebenarnya biar kita lebih tahu oh ternyata ini data yang tidak masuk kategori yang seharusnya kita perhatikan oke itu video yang ke 5 kita akan lanjutkan di video yang ke 6 terima 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 kasih.